Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sesuai dengan banyaknya permintaan dari temen-temen ya yaitu tutorial tentang paswal permasalahan pada bagian port nah yang saya maksud itu pertanyaan dari teman-teman bagaimana caranya jika kita ingin mendirect misalkan WhatsApp ya seperti aplikasi sosmed lainnya misalkan Instagram jadi pertanyaannya seperti itu ya temen-temen pengen mendirect koneksi jadi disini saya akan contohkan ya untuk jenis domainnya itu sebenarnya tidak ada masalah teman-teman bisa ke apa ya eh melihat tutorial cara setting rules yang sudah pernah saya videokan ya meskipun di video tersebut mengarahnya ke blokir iklan akan tetapi itu sama saja dengan membuat rule seperti rule-rule lain misalkan gaming sosmed streaming dan lain sebagainya teman-teman nah yang jadi masalah karena tidak ada konfigurasi untuk port di bagian rules ya jadi misalkan teman-teman lihat disini 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 tidak ada untuk penempatan port yang ada cuman penempatan IP dan domain nah disinilah teman-teman kebingungan karena semisal port gaming ingin didirect maupun port WhatsApp ingin didirect jadi untuk mencari portnya teman-teman silahkan cari sendiri di github ya untuk port gaming dan port apa namanya port WhatsApp nah saya contohkan disini teman-teman untuk konfigurasi rere stb paswa eh sorry kelas open class sebenarnya sudah ada ya di di apa namanya di folder rule provider seperti disini teman-teman untuk yang ada sosmednya sayangnya disini saya sudah hapus ya sosmed sebenarnya ada di sosmed teman-teman jadi teman-teman nantinya bisa meng-copy dari konfigurasi dasar yang sudah include di openware trere stb nah baik saya sebenarnya kebingungan teman-teman bagaimana cara membuktikan bahwa port yang kita setting direct namun saya pikir-pikir akhirnya saya temukan nah disini kita buka untuk cek IP ya di top10vvn.com yang memang selalu saya gunakan teman-teman karena ini bagusnya tidak menyimpan kc jadi begitu kita mengganti IP mengganti akun ini langsung berganti tanpa harus clear kc browser dan sebagainya seperti itu ya teman-teman nah disini sebagaimana kita ketahui bahwa koneksi yang mengarah ke domain yang HTTPS itu menggunakan port 443 sedangkan domain yang hanya menggunakan HTTP itu menggunakan port 80 maka website ini akan saya manfaatkan sebagai pembuktian teman-teman karena saya kebingungan untuk membuktikan port gaming dan port WhatsApp ya bagaimana caranya namun disini saya akan buktikan directnya saja jadi apakah benar saya bisa mendirect port 443 atau tidak nah nanti kita lihat disini teman-teman jika IP ISP yang terbaca berarti port 443 tiga nya berhasil di direct ya karena eh kita ketahui bahwa HTTPS itu adalah port 443 nah baik saya akan coba mendirect port 443 tanpa melewati proxy maka otomatis jika kita refresh page ini maka disini ini akan tertera IP provider yang saya gunakan teman-teman hanya itulah yang saya temukan cara sederhana untuk membuktikan bahwa bisa mendirect port tertentu di eh password nah baik kita cek dulu disini jadi semua terkoneksi menggunakan proxy ya teman-teman tanpa terkecuali jadi semua koneksi koneksi TCP maupun koneksi UDP itu semua menggunakan proxy kecuali reject karena reject ini adalah iklan jadi saya arahkan ke black hole nah baik ini tidak kita matikan ya kalau kita matikan sudah pasti akan direct semua nah tetap kita running kan seperti ini cukup kita masuk di order setting teman-teman di order setting cara saya membuktikannya itu eh menggunakan port 443 jadi cara memasukkan port yang ingin di direct teman-teman masukkan disini TCP no direct port jika portnya dalam bentuk TCP namun jika portnya dalam bentuk UDP ya tentu portnya dimasukkan di UDP teman-teman nah pada umumnya port TCP itu hanya ada di 80 443 dan 53 sedangkan yang lainnya itu adalah port UDP termasuk juga port triple 93 itu adalah port dari zero tier jadi kalau zero tier masukin disini teman-teman di UDP no ready report nah disini rata-rata untuk gaming juga disimpan disini ya di UDP juga port untuk sosmed internet seperti WhatsApp Instagram Facebook Messenger ya masukin kesini teman-teman cuman disini saya akan membuktikan saja bahwa fungsi dari TCP no ready dan UDP no ready ini adalah untuk mendirect port baik berhubung karena port 443 adalah TCP maka saya masukkan disini teman-teman 443 nah seperti itu ya baik disini saya repress dulu saya belum save ya yang tadi teman-teman saya repress dulu dan kita pastikan IP saya masih melewati proxy nah ini masih melewati proxy teman-teman saya cukup save saja disini nah setelah save saya langsung ke watch lock ya untuk melihat untuk melihat lognya di sini paling bawah nah sekarang masih proses kalau sudah muncul running complete di bawah berarti sudah bisa kita tes teman-teman nah sekarang sudah ada run-run complete baik saya tinggal refresh tes disini apakah terdeteksi IP ISP atau masih IP proxy teman-teman kita tunggu ya Nah sekarang IP ISP yang terdeteksi baik kita cek dulu saya clear lock dulu disini kita cek di basic setting masih tetap aktif main switch nya teman-teman yang lain masih jalan masih menggunakan proxy tapi port 443 sudah direct jadi begitu juga dengan port-port lain yang seperti port-port gaming ya masukkin disini teman-teman tapi dalam bentuknya UDP ya disini berhubung karena untuk ngetest saja web browser ini menggunakan port TCP 443 makanya saya gunakan di TCP noradir port nah jika ada yang bertanya bagaimana jika portnya banyak nah caranya jika port banyak itu misalkan port 21 tinggal beri tanda koma teman-teman koma port 22 koma port 80 koma 443 dan seterusnya seperti itu jadi eh begitulah cara men direct port di konfigurasi password sangat mudah teman-teman seperti itu saja oke saya kembalikannya ke proxy atau tidak direct kemudian kita refresh lagi nanti di top10vpn.com untuk melihat IP kita tunggu disini kita sudah tunggu sampai run complete complete ya run complete nah belum ya belum sorry belum masih firewall reloaded nah sekarang sudah run complete baik saya langsung refresh disini teman-teman Hai apakah masih IP nah sekarang sudah kembali ke IP proxy jadi cuman itu ya cara saya bisa membuktikan bahwa sebenarnya direct port di password itu bisa teman-teman jadi tinggal masukkan di udp noradir port ya seperti itu oke saya rasa cukup teman-teman mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh